Berbicara Fafahamnaha Sulaiman Fafahamnaha Sulaiman Sulaiman itu kan punya bapak Bapaknya Sulaiman namanya siapa? Dawud Sulaimanu benudawuda alaihimassalam Jadi Dawud itu bapaknya Sulaiman Sulaiman itu anaknya Dawud Ini dua-duanya Umarok, dua-duanya Ulama Tapi perbedaan kerajaan Dawud dengan Sulaiman satu Kalau Sulaiman itu mendapatkan kekuasaan dan kerajaan Karena hasil warisan bapaknya Sementara Dawud itu mendapatkan kerajaan dan kekuasaan Karena hasil kompetisi Perang melinteng dasi jalut mati Dari raja Dawud dan Sulaiman ini sama-sama Ulama sama-sama Umarok Tapi beda karakternya Dawud dan karakternya Sulaiman itu beda Kalau soal ibadah Soal ibadah mahdoh Soal sholat, soal doa Itu lebih khusuk Dawud atau Sulaiman? Dawud Dawud itu kalau berdoa Dia sholat nangis Air matanya itu bisa menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan Karena sangking khusuknya Dawud alaihimassalam Kalau dia berdikir, kalau dia bertasbih Pepohonan, burung-burung, hewan mengikuti tasbihnya Dawud Karena begitu khusuknya Dawud Tapi kalau soal ilmu, soal siasa, soal politik, soal hukum Itu jauh lebih cerdas Sulaiman dibandingkan Dawud Makanya ulama itu ada yang versinya seperti Dawud Ada yang seperti Sulaiman Gak bisa sama Kalau kalian pengen skripsi Jangan datangi kiai versi Sulaiman Tapi datanglah kepada kiai versi Dawud Mbak kiai peripun caranya dosen pembimbing kulo Pas ngetes kulo munakosa pendadaran Pendosen kulo cangkeme resomuni Peripun caranya Dan itu saya praktekkan Saya munakosa di I.I.N Ruangan munakosanya saya hubungi Saya solawati seribu kali Saya fatihai seribu kali Dosa ini ratakan apa-apa Miftah, soal apa skripsinya Soal ini Bapak dibaca Kamu paham? Saya paham Bapak Bisa bertanggung jawabkan? Bisa Bapak Ya sudah kamu lulus Loh jauh banget Tetapi kalau kemudian kalian bertanya Bagaimana kemudian Kasus hukum seperti ini Apakah HB Bahar itu kriminalisasi Ditangkap polisi Atau proses hukum? Lalu itu tanyalah kiai seperti Sulaiman Saya kasih contoh Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro Kubro dan Sugro ini kakak adik Sama-sama hamil Kemudian melahirkan berbarengan Begitu lahir Bayi itu kan mirip Bayi kan mirip Kalau mbak-mbaknya besok punya bayi Makanya kenapa di rumah sakit itu Bayi dikasih gelang Supaya apa? Tidak ada bayi yang tertukar Sama-sama dibawa ke hutan Sampai hutan Salah satu bayi ini dimakan macan Ada yang mengatakan macan Ada yang mengatakan singa lah Pokoknya dimakan hewan lah Bayinya tinggal satu Rebutan Kubro mengatakan Ini bayiku Kan bayi podo nih Jadi mbian kue karo kue Ini rupanya so podo Rupa mutas horo ini Ya pakaikan penang Dibelah kampak lah Pokoknya itu sama lah Rebutan Ini anakku Orang ini anakku Kubro ngaku Sugro ngaku Akhirnya yang menjadi hakim siapa? Nabi Dawud Bayi ini dibawa ke Persidangan Nabi Dawud Alayhi Salam Begitu disidang sama Nabi Dawud Yang gendong bayinya ini Sugro Nabi Dawud Niki anakku loh Buktinya apa? Seng gendong kue loh Kubro ngaku Botan Nabi Dawud Niku anakku loh Akhirnya setelah kemudian Dipertimbangkan dan lain sebagainya Menimbang mengingat dan memutuskan Nabi Dawud mengatakan Mergo seng goworene Seng gendong bayi ini Kui Sugro Berarti ini anaknya Sugro Begitu keluar dari persidangan Ketemu Nabi Sulaiman Banding Maka ilmu peninjauan Kembali itu pertama kali Nabi Sulaiman Alayhi Salam Banding Nabi Dawud Kulo banding Saya gak percaya Kalau ini anaknya Sugro Kalau toh memang bayi ini Anaknya Sugro Akan saya buktikan Terlebih dahulu Kebenarannya Bayi ditaruh di tengah Nabi Dawud Nabi Sulaiman bertanya Iki anaknya siapa? Dua-duanya ngaku Sugro anak saya Kubro jawab Anak saya Dua-duanya ngaku Iya Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ngambil golok Apa yang dilakukan Sulaiman Bayinya mau dibelah menjadi dua Jadi nak saya ke awak mundelok Kadang-kadang Ada kaya jadab Ini mune Nabi Sulaiman Model-model jadab Maka kamu jangan mengatakan Orang jadab Itu orang gila Kalau kamu mengatakan jadab Itu orang gila Nalar warasmu Menurut Rocky Gerung Perlu dipertanyakan Sebenarnya saya pengen Kadang-kadang itu Seminar Atau diskusi ilmiah Dengan orang-orang Seperti Rocky Gerung Membahas ketuhanan Itu sebenarnya saya mau Tarung-tarung sisan Kalah ilmunya Kudu menang gelut Mau dibelah sama Sulaiman Karena kalian gak ada yang ngaku Dua-duanya ngaku Ini anaknya kalian Udah saya belah jadi dua Kamu tak kasih separuh Kamu tak kasih separuh Begitu mau dibelah Yang nangis siapa Yang nangis kubro Ampun Nabi Sulaiman Jangan dibelah Sudah saya ngalah Silahkan kasih bayi itu Kepada si Sugro Saya gak dapat bayi itu Gak apa-apa Selama bayi itu Bertahan hidup Sudah dikasih Sugro Gak apa-apa Sementara Sugro Sementara Sugro diam Sama sekali gak ada ekspresi Disini Nabi Sulaiman Bermain psikologis Gak mungkin Seorang ibu Naluri seorang ibu Melihat anaknya dipotong Diam Pasti nangis Lohong ibu itu Anaknya coklat nyamuk Nangis Kok masuk anaknya Mau dipotong Orang nangis Akhirnya Nabi Sulaiman Mengatakan kepada Nabi Dawud Bapak Dari analisa saya Bayi ini Bukan merupakan Anaknya Sugro Tapi anaknya Kubro Buktinya apa Ketika bayi Mau saya belah Menjadi dua Yang menangis Kubro Bukan si Sugro Akhirnya Sugro ngaku Ya ini anaknya Kubro Cerdasnya Nabi Sulaiman Alaihis Salam Berarti Nabi Dawud Goblok Bukan Goblok Nabi Dawud Itu karena Kiyai khusus Biasanya ngati-ngati Orang gelom suudon Makanya Kiyai-Kiyai Sepoh Itu gak ada yang suudon Doanya dipolitisir Pun gak suudoni Doanya presiden Yang tertukar Tetap gak suudon Yang berdoa Yang suudon Siapa Yang membuat puisi Fadri Zong Kan begitu Kalau Kiyai-Kiyai Sepoh Itu gak ada Yang mau suudon Macem-macem Makanya kemarin Saya bilang Sama teman-teman Gus gimana itu Doanya Mbah Mun Saya ngoblok Itu yang menilai Kalau namanya Orang Sepoh Kemudian salah Lumrah Lupa salah Jangan kemudian Kita menilai Justru dibuat puisi Maka saya bilang Salahnya doanya Mbah Mun Meningkatkan Elaktabilitas Prabowo 3% Tapi gara-gara Blundernya puisi Fadri Zong Menurunkan Elaktabilitas Prabowo 7% Mudah-gara 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 Saya kasih contoh Yang lebih detail Zaman Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Umurnya baru 13 tahun Nabi Dawud Itu Ada kasus Di umatnya Ada perempuan cantik Tapi Rodok Edan Ayu Kurang Apa istilahnya Istilahnya apa ya Ya Orang Stress Apa Depresi Ayu Tapi Kentir Ayu Tapi Kentir Dicipok Malah Guyu Lah Perempuan ini Diperkosa Sama 4 tokoh Saya gak mengatakan Tokoh Haba ya Saya gak mengatakan Tokoh Huni Sula Enggak 4 tokoh Rektor 1 Rektor Wakil Rektor Wakil Rektor Enggak 4 tokoh lah Pokoknya Namanya Orang diperkosa Tadinya Dia gak tau Siapa yang Perkosa Morodo Edan Meteng Begitu hamil Dia kelingan Diperkosa Sama 4 orang ini Wah Aku ini meteng Mergitu diperkosa Akhirnya Laporan lah Si perempuan Rodok Kentir Ini kepada Nabi Dawud Nabi Dawud Kulau meteng Kulau meteng Enggih Seng Seng Ketengi kue Sopo Kulau diperkosa Seng Merkosa kue Sopo 4 orang tokoh itu Sopo ABC Dan D Bener Bener Nabi Dawud Dipanggil 4 orang ini Eh Perempuan itu Hamil Katanya Diperkosa oleh Kalian berempat Bener Atau tidak Empat tokoh ini Semuanya jawab Bohong Perempuan itu Tony Boster Apa kui Waton munin Dobose Banter Becak Tanpa Pir Waton Jeplak Tanpa Mikir Lah terus Kalau emang kalian Tidak memperkosa Kenapa dia hamil Nabi Dawud Empat orang ini Semuanya menjawab Sudah direncanakan Perempuan itu Hamil Karena diperkosa Oleh anjingnya Sendiri Nabi Dawud Percoyo Karena yang ngomong Empat tokoh Dan bahasanya Sama Yang memperkosa Anjingnya Sendiri Aku percaya Keluarlah Empat orang ini Dari persidangan Katamu Nabi Sulaiman Si merkosa Sapa Asunik ya mbak Nabi Sulaiman Rapercaya Oh Rapercaya Sidang diulangi Peninjauan kembali Saya banding Akhirnya Apa yang dilakukan Oleh Nabi Sulaiman Empat orang ini Diintrogasi Oleh Nabi Sulaiman Jadi polisi Ilmu introgasi Itu ilmunya Nabi Sulaiman Termasuk Tongkat komando Itu pertama kali Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman Itu memerintahkan Rakyatnya Memerintahkan Hewan-hewan Burung itu Menggunakan tongkat Itu yang dicontoh Oleh kepolisian Dari Kapolri Kapolda Kapolres Kapolsek Ditontoh oleh TNI Dari Panglima TNI Panglima Kodam Dan Rem Dan Dem Dan Ramil Dan Cokjaran Kayak saya Ini contoh Diintrogasi Pak Aku tidak percaya Sini Introgasi satu-satu Si A dipanggil Eh kamu kesini Kamu memperkosa Perempuan itu Bolton Yang memperkosa Siapa Anjingnya sendiri Bener Bener Warnanya apa Hitam Tadi kalau Bapaknya Nabi Dawud Tidak tanya warna Ini takkan warna Warnanya apa Hitam Si B dipanggil Sudah kamu disini dulu Yang memperkosa Perempuan itu Siapa Anjingnya sendiri Bener Bener Warnanya apa Putih Yang pertama Hitam Yang kedua Putih Yang ketiga Ditanya lagi Kamu memperkosa Enggak Enggak Yang memperkosa Siapa Anjingnya sendiri Warnanya apa Kuning Dan yang keempat Beda lagi Kamu memperkosa Mbak Tan Yang memperkosa Sopo Anjingnya Kiyamba Warnanya apa Coklat Akhirnya apa Empat orang ini Kemudian setelah Diinterogasi oleh Nabi Sulaiman Dihadapkan kepada Nabi Dawud Bapak Saya putuskan Mereka yang memperkosa Perempuan ini Nabi Dawud bertanya Buktinya apa Sulaiman Buktinya sederhana Mereka Berempat Syahadah Menyaksikan Bahwa yang Memperkosa ini Adalah anjingnya Perempuan itu sendiri Tapi jawaban Empat orang ini Beda-beda Yang pertama Mengatakan Warna anjingnya Adalah hitam Yang kedua putih Yang ketiga kuning Yang keempat coklat Padahal mereka Mengatakan Anjingnya sendiri Cuman satu Warnanya kok Beda-beda Berarti mereka bohong Empat orang ini Bilang apa Sama Nabi Sulaiman Wala man Aku rangiroh Pertanyaanmu Sampai sejauh itu Itu Cerdasnya Nabi Sulaiman Maka kenapa Kemudian dalam Al-Quran Dikatakan Fafahamnaha Sulaiman Kiyai-kiyai Modelnya beda-beda Maka kalau kemudian Kiyai Dituntut Untuk sama persis Maka kalau Guyan saya Mengatakan Al-Ulama Al-Adhin Nahum Marosatul Ambiya Karena Nabi itu Jumlahnya banyak 124.000 Nabi Maka begitu Diwariskan Kemudian Kiyai Beda-beda Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Musa Gagah Habib Rizik Gus Nuril Lumpah Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Dawud Suaranya Bagus Vokalis-vokalis Mukor Robin Ada yang Dapat warisannya Nabi Sulaiman Kerajaan Jadi Rektor Uni Sula Kan keren Mengbedanya Satu Nabi Sulaiman Istrinya Seribu Rektor Uni Sula Siji Jiri Siji Istiqomah Ikatan Suami Takut istri Ketika di rumah Kalau saya Punya cita-cita Fatimah Suami Istri Empat Satu rumah Fatimah Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Sulaiman Kekayaannya Ustadz Yusuf Mansur Paitren Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Ayub Sabar Banyak Kiyai-kiai Sabar di Indonesia Banyak Yang mendapatkan Warisannya Nabi Isah Kere Kiyai Miskin Banyak Banyak Yang mendapatkan Warisannya Nabi Khidir Cerdas Caknun Imha Ainun Najib Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Dawor Suaranya Bagus Habib Seh Ada yang Mendapatkan Warisannya Nabi Yusuf Ganteng Gus Miftah Dan Lain-lain Jadi Gak Bisa Tapi Kemudian Apa Harusnya Untuk Masa-masa Seperti Ini Di Indonesia Ketika Kita Berbicara Kerukunan Hadis-hadis Yang kita Baca Ayat-ayat Yang kita Baca Itu Seharusnya Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Kerukunan Ayat-ayat Yang berkaitan Hadis-hadis Yang berkaitan Dengan toleransi Dan lain sebagainya Makanya Rasulullah Mengatakan Apa La Tat Kulunal Jannata Hatta Tuk Minu Wala Tuk Minu Nah Hatta Tahab Yang Harusnya Dipaca Ini Saya Kadang-kadang Begini Ini Mohon maaf Mudah-mudahan Ini bukan Suudan Saya Cuman Saya Waspada Berkaitan Tadi Semangat Gede Ilmunya Kurang Jadi Awur Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Al-Isra Ayat 176 Al-Isra Ayat 176 Kata Gus Nur Sugiharja Sayang Mbak Tin Pengetahuan Saya Al-Isra Itu Ayatnya Hanya 111 Ayat Dia Mengatakan Ayat 176 Kelebihan Ayatnya Ini Dari Mana Jangan-jangan Ayat Hasil Amandemen Ini Semangatnya Gede Tapi Ilmunya Kurang Menafsirkan Ayat Surat Fatir Ayat Berapa Itu Namanya Ulama Itu Bukan Mereka Yang Hapal Al-Quran Bukan Mereka Yang Ilmu Hadis Bagus Bukan Mereka Yang Kitab Kuning Bagus Tapi Siapapun Hewan Sekalipun Selamat Takut Dengan Allah Dia Ulama Ini Tafsir Dari Mana Pada Rasulullah Mengatakan Apa Barang Siapa Menafsirkan Al-Quran Sesuai Dengan Kemampuan Akalnya Siap-siap Mengambil Tempat Duduknya Dari Neraka Akhirnya Islam Ngawur Mondo Erat Nanan Sehingga Tafsir Fanyo Salah Kanaya Kunu Konangan Soalnya Ngajinin Ditabak Ya Tubuh Tuban Kanaya Kunu Konangan Ngajinin Tabaya Tubuh Yuk Tuban Akhirnya Madaya Muduh Modot Singa Ngawur Tuhan Saja Diprovokasi Ya Allah Menangkanlah Calon Kami Karena Jika Calon Kami Kalah Saya khawatir Tidak Ada Yang Menyembah Mu Ya Allah Saya Terlepas Apa Yang Dimaksud Aku Membatin Gusti Allah Diancam Makanya Terinspirasi Dari Doa Ini Kemarin Saya Di Pesawat Ketemu Pramugari Cantik Langsung Saya Berdoa Ya Allah Jadikan Dia Istri Saya Ya Allah Karena Kalau Dia Tidak Menjadi Istri Saya Saya Khawatir Tidak Ada Yang Menikah inya Ya Allah Jawaban Jawaban Sederhana Karena Islam Saya Islam Slow Woles Santai bro Santai Emangnya Banyak Contoh Rasulullah Senang Guyon Anda Tahu Sahabat Rasulullah Namanya Nu'aiman Nu'aiman Ini Sahabatnya Rasulullah Yang Sering Membuat Jengkel Kanjik Nabi Tapi Kanjik Nabi Senang Ada Pedagang Makanan Lewat Di jalan Dipanggil Sama Nu'aiman Pedagang Ayo Dalam Kanjik Nabi Akhirnya Gerobak Makanannya Dibawa Ke rumahnya Rasulullah Rasulullah Senang Wah Mangan Ngaruh Nu'aiman Rasulullah Makan Banyak Makan Selesai Makan Nu'aiman Bilang Mau Kanjik Nabi Bayari Loh Apa Jawaban Nu'aiman Nabi Nabi Dibayari Wong Kere Kanjik Nabi Itu Juga Bisa Diajak Guyon Satu lagi Bahkan Allah Itu Pernah Dibuat Guyon Dibuat Guyon Saya Kasih Cerita La Tat Huruna Janata Hatta Tukminu Walat Tukminna Hatta Tahabu Seseorang Tidak Masuk Surga Sehingga Dia Beriman Dan Dia Tidak Bisa Beriman Kecuali Mempunyai Rasa Mahabah Cinta Dan Kasih Sayang Saya Kasih Contoh Umat Nabi Musa Kemar Panjang Kemar Panjang Ini Karena Kemarau Panjang Banyak Yang Kelaparan Banyak Yang Meninggal Dunia Mati Kelaparan Nabi Musa Mengajak Umat Ayo Solat Jaluk Udan Solat Sekali Enggak Hujan Solat Kedua Enggak Hujan Solat Ketiga Enggak Hujan Akhirnya Nabi Musa Ini Bertanya Sama Allah Gusti Mpun Solat Istis Kok Belum Hujan Masalahnya Dimana Apa Jawaban Allah Kepada Nabi Musa Dua Hal Musa Kenapa Aku Tidak Menurunkan Air Hujan Kepada Kalian Yang Pertama Karena Umat Mu Ada Yang Tidak Akor Ada Yang Tidak Mau Rukun Tidak Toleransi Tidak Tidak Mau Menghormati Selama Itu Terjadi Saya Tidak Menurunkan Air Hujan Kepada Umat Mbun Gusti Allah Kok Ngerasani Tau Mus Mus Wadake Mahasis Di Uni Sula Mus Mus Pengen Kamu Hujan Saya Kasih Air Hujan Umat Murukun Yang Kedua Musa Carilah Waliku Namanya Siapa Barroh Carilah Waliku Namanya Barroh Nabi Musa Nak Takon Gusti Kenapa Saya Harus Mencari Barroh Apa Jawaban Allah Kepada Nabi Musa Kenapa Kamu Harus Mencari Barroh Karena Barroh Itu Musa Sehari Membuatku Tersenyum Minimal Tiga Kali Bahkan Mohon Maas Bukan Tabasam Tapi Dia Membuatku Tertawa Sehari Itu Tiga Kali Jadi Gusti Allah Diajak Guyan Kenapa Kalau Kalian Doanya Kok Formal Banget Mergo Kue Kenal Gusti Allah Podo Kue Ngade Pak Rektor Mergorong Kenal Kalau Pak Rektor Yang Ngedemu Formal Banget Dia Membuat Tertawa Sehari Tiga Kali Dicari Sama Musa Ciri Ketemu Musa Nabi Ketemu Ketemu Begitu Ketemu Nabi Musa Bila Apakah Kamu Barroh Wali Allah Barroh Bila Apakah Kamu Musata Kelima Apa Kata Nabi Musa Yuk Kamu Solat Supaya Saya Dapat Air Hujan Barroh Jawab Enggak Saya Enggak Mau Solat Istis Untuk Kamu Akhirnya Musa Ingat Perintah Allah Untuk Minta Doa Kepada Barroh Barroh Saya Minta Kamu Berdoa Supaya Allah Menurunkan Air Hujannya Kepada Umat Akhirnya Barroh Berdoa Tolong Doanya Barroh Ini Jangan Kamu Contoh Soalnya Kelasmu Rung Wali Koyo Barroh Tolong Jangan Dicontoh Apa Doanya Barroh Ya Allah Apakah Air Hujan Itu Sudah Tidak Taat Kepadamu Sehingga Tidak Mau Turun Kepada Umat Nabi Musa Sepira Atau Abot Jangan Ngedul Kayak Udan Tenggu Mati Nabi Musa Masuk Udan Manut Ke Lepan Jenangan Gusti Allah Kerungu Dung Barroh Goy Apakah Gusti Allah Tak Jawab Bajingan Bajingan Goy Allah Diajak Guyan Ya Allah Akhirnya Apa Langsung Turun Air Hujan Makanya Ketika Saya Membuat Ditanya Sama Wartawan Sebkus Kenapa Kok Islam Slow Banget Karena Saya Punya Banyak Cerita Seperti Ini Makanya Giyai Giyai Itu Banyak Yang Menggunakan Ilmunya Wali Ini Contoh Sayyahu Nal Habib Ahmad Kholil Bangkalan Yang Dari Madura Jawa Timur Tahulah Bangkalan Kenapa Dikatakan Al Bangkalani Karena Orang Bangkalan Seh Nawawi Al Bantani Mergorang Banten Seh Ahmad Khotib Al Minangkabawi Karena Orang Minangkabau Seh Mahfud Aturmusi Karena Orang Termas Seh Soleh Darat Asamarongi Karena Orang Semarang Yang Paling Gak Enak Besok Habib Seh Habib Seh Bin Abdul Khodir Asgaf Asolole Karena Orang Solo Mbah Kholil Ini Santrinya Meninggal Di Surabaya Mbah Atas Permintaan Keluarga Tolong Mbah Kholil Menalkilkan Sang Jenazah Aku Sengajar Sekedap Mawan Akhirnya Mbah Kholil Datang Takziah Begitu Menalkilkan Jenazah Apa Talkilnya Mbah Hamad Kholil Dia Tidak Mengatakan Ketika Malaikat Munkan Akhir Bertanya Kepadamu Siapa Tuhanmu Kamu Jawab Allahu Rabbi Enggak Apa Talkilnya Mbah Hamad Kholil Hei Almarhum Kalau kamu Besok Ditanya Sama Malaikat Munkan Akhir Siapa Tuhanmu Siapa Nabimu Apa Agamamu Apa Kitabmu Jawaban Ngeteni Aku Jawaban Ngeteni Aku Ini ilmunya Siapa Ilmunya Baroh Lagi Mbah Bisri Mustafa Bapaknya Mustafa Bisri Jadi Bisri Mustafa Itu Pak Kiai Bapaknya Kiai Mustafa Bisri Kiai Mustafa Bisri Itu punya Anak Namanya Bisri Mustafa Jadi Dulu Ketika Menikahkan Bisri Mustafa Ini Naib Bingung Bisri Mustafa Bin Mustafa Bisri Dengan Alamat Jalan Bisri Mustafa Mbah Bisri Mustafa Bapaknya Gusmus Ini Punya Santri Islam Bapaknya Kristen Cina Meninggal Dunia Bapaknya Anak Ini Ngomong Mbah Bisri Mbah Bapak Bapak Mati Tulung Solat Jenazah Bapak Kulo Padahal Cino Kristen Ini Kalau Dijawab Enggak Santrinya Tersinggung Kalau Jawab Iya Bingung Bapak Kristen Cino Akhirnya Apa Untuk Menghormati Permintaan Sang Santri Yang Beragama Islam Beliau Beliau Datang Pas Adan Duhur Begitu Solat Dihadapan Jenazah Beliau Tidak Solat Jenazah Tapi Solat Duhur Rampong Solat Santrinya Tanya Pak Yai Kok Solat Jenazah Enggak Seperti Biasanya Pakai Ruko Pakai Sujud Apa Jawaban Mbah Bisri Mustafa Iya Nak Enggak Seperti Biasanya Kenapa Karena Ini Jenazah Pak Khusus Jadi Hasanah Keilmuan Seperti Ini Pak Itu Sudah Dari Dulu Itu Ada Itu Mbah Asnawi Raden Asnawiah Pendiri Pondok Pesantren Asnawiah Yang Usianya Sudah Satu Abad Di Undang Pengajian Disuguh Sama Orang Cina Kristen Begitu Dihansi Makanan Dikasih Daging Babi Dimakan Sama Beliau Karena Beliau Enggak Tahu Kalau Itu Daging Babi Maksud Cina Ini Apa Pengen Membuat Malu Mbah Asnawi Selesai Makan Cina Bertanya Kepada Beliau Pak Kiyai Jendengan Tahu Enggak Yang Dimakan Daging Apa Daging Kambing Salah Pak Kiyai Itu Daging Babi Apa Jawaban Mbah Asnawi Cina Pengen Gawisin Mbah Asnawi Kiyai Nguntal Babi Apa Jawaban Mbah Asnawi Enggak Matur Nguh Gara Aku Ngerasakit Daging Babi Apa Mbah Asnawi Dosa Makan Daging Babi Enggak Karena Dia Tidak Tahu Matur Nguh Daging Babi Enak Ini Kasana Yang Coba Kalau Kiyai Kiyai Apa Kiyai Babi Kalau Orang Sekarang Kiyai Kiyai Dulu Tuh Tahu Ilmunya Dan Ini Diajarkan Oleh Rasulullah Bagaimana Toleransinya Rasulullah Kepada Seorang Pemuka Madinah Seorang Kafir Namanya Siapa Abdullah Bin Ubay Abdullah Bin Ubay Itu Tokoh Madinah Orang Madinah Semuanya Hormat Siap Dan 86 Melaksanakan Kepada Abdullah Bin Ubay Kanjik Nabi Datang Ketokohan Abdullah Bin Ubay Ini Akhirnya Luntur Yang Dihormati Bukan Abdullah Bin Ubay Tapi Kanjik Nabi Muhammad Akhirnya Abdullah Bin Ubay Ini Memprovokasi Orang Sekota Madinah Sampai Dia Menyebut Nabi Muhammad Itu Anjing Dengan Bahasanya Yang Terkenal Gemukkan Anjing Maka Anjing Akan Memakan Yang Dibilang Anjing Itu Siapa Kanjik Nabi Kanjik Nabi Muhammad Dianggap Anjing Sama Abdullah Bin Ubay Apakah Rasulullah Marah Enggak Tidol Ngak Supaya Dapat Hidayah Benar Abdullah Bin Ubay Tidak Menjadi Islam Tetapi Anaknya Abdullah Bin Ubay Ini Akhirnya Menjadi Islam Makanya Orang-orang Sekarang Yang Keras Dengan Ahli Maksiat Dengan Pezina Dengan Pemaling Dengan Pemabok Dengan Orang Kafir Barangkali Orang Ini Lupa Kalau Jangan Jangan Dulu Mbah-mbahnya Juga Ada Jangan Jangan Mbah-mbahnya Dulu Juga Ada Yang Jahat Ada Yang Nakal Maka Kenapa Saya Tidak Mau Keras Dengan Mbah-mbah Lokalisasi Saya Tidak Mau Keras Dengan Mereka Para Pemabok Karena Kalau Kemudian Dia Tidak Berhenti Ketika Habis Pengajian Itu Tapi Ketika Mereka Berhenti Dari Pengajian Itu Mereka Akan Mengingat Pengajian Saya Impact Nya Adalah Selesai Pengajian Ketika Mereka Sudah Keluar Dari Dunia Malam Dan Ini Terjadi Akhirnya Anaknya Abdullah Bin Ubay Masuk Islam Begitu Dia Masuk Islam Jadi Santrinya Kanjing Nabi Abdullah Bin Ubay Mati Apa Kata Anaknya Abdullah Bin Ubay Rasulullah Bapak Mati Kanjing Nabi Layat Padahal Musuhnya Dan Menganggap Kanjing Nabi Itu Anjing Dia layat Akhlaknya Rasulullah Sampai Rumahnya Abdullah Bin Ubay Anaknya Bilang Lagi Kanjing Nabi Bapak Kulon Jangan Idoni Apakah Hanya Disitu Enggak Kanjing Nabi Untuk Apa Untuk Mengkavani Bapak Saya Mikirnya Anaknya Abdullah Bin Ubay Bapak Dikavani Nganggu Jubay Kanjing Nabi Munkar Nakir Kan Rawani Takon Jubay Kanjing Nabi Kayak Mobil Saya Dipakai Supir Saya Masuk Ke Polda Begitu Masuk Ke Halaman Polda Semuanya Hormat Supir Kuto Mungkin Biasa Karena Lihat Mobilnya Kalau Kamu Gampang Pengen Besok Enggak Ditanya Munkar Nakir Gak Usah Pakai Jubah Kanjing Nabi Kain 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 Kawan Warnanya Hijau Gak Akan Ditanya Sama Munkar Nakir Soalnya Dikiro Lontong Aman Dikasih Pak Jubah Padahal Musuhnya Sampai Permintaan Anaknya Abdullah Bin Ubay Tidak Nalar Lagi Bisa Enggak Kanjing Nabi Mensolatkan Jenazah Bapak Saya Hampir Saja Oleh Rasulullah Disolatkan Ditegur Sama Umar Ini Orang Kafir Wahai Rasulullah Apa Jawaban Rasulullah Selama Tidak Ada Larangan Dari Allah Maka Aku Akan Melakukannya Maka Sebelum Rasulullah Solat Turunlah Satu Ayat Dalam Surat At-Tawbah Walatusolli Ala Ahadim Minhung Mata Abadan Walatakum Ala Qobri Janganlah Sekali Kali Kamu Muhammad Mensolatkan Salah Satu Diantara Mereka Orang Kafir Dan Orang Munafik Walatakum Ala Qobri Dan Janganlah Kamu Berdiri Di Atas Kuburannya Begitu Tolerannya Rasulullah Maka Ketika Anaknya Abu Lahab Itu Diolok Sama Teman-temannya Kan Anaknya Abu Lahab Kan Masuk Islam Namanya Siapa Dar Cucunya Abu Jahal Masuk Islam Namanya Siapa Ikrimah Anaknya Abu Lahab Namanya Dar Ini Masuk Islam Kalau Kemudian Rasulullah Membenci Abu Lahab Urung Tentu Anak Ini Melebih Islam Tapi Kan Nabi Menghormati Abu Lahab Sebagai Pamannya Anak Masuk Islam Dilok Lok Kan 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 Alah Bapak Mungkin Kafir Bin Nasil Quran Sampai Dadi Jeneng Surat Al Lahab Surat Tabat Yada Dia Nangis Sambat Kan Nabi Kan Nabi Kulah Dilok Anak Ewan Kafir Bin Hasil Quran Apa Jawaban Rasulullah Barang Siapa Menyakiti Anggota Keluarga Aku Berarti Dia Menyakiti Aku Akhirnya Akhirnya Sahabat Ini Toleran Toleransinya Apa Setiap Kali Solat Jamaah Kok Di Dalam Jamaah Itu Ada Anaknya Abu Lahab Imam Yang Gak Pernah Baca Surat Tabat Yada Mergo Hurmat Karo Sidar Roh Ini Toleran Diajarkan Pak Dalam Islam Makanya Kalau Adik-adik Ini Baca Albar Janji Ketika Siti Aisyah Ditanya Bagaimana Akhlaknya Rasulullah Kanahulukuhul Quran Wasimatuhul Hufron Wayang Soholil Inksan Wayafsahu Fil Ihsan Harusnya Yang kita Contoh Hari ini Bangsa Indonesia Adalah Cerita-cerita Seperti Ini Kalau Ini Terjadi Apapun Perbedaan Di antara Kita Maafi Muskilah Kata Pak Rektor No Wot Wot Orapopo Masa Gara-gara Pilpres Hanya Tersisa Dua Suku Rubu Ribuan Suku Bangsa Yang Ada Di Indonesia Gara-gara Pilpres Hanya Tersisa Dua Suku Suku Kampret Dan Suku Cebong Maka Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Berangkat Dari Uni Sula Ini Mudah-mudahan Memberikan Gambaran Kepada Kita Bagaimana Kita Harus Menjadi Umat Rasulullah Yang Toleran Sebagaimana Diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Makanya Saya Dengan Tetangga Saya Kristen Saya Tidak Menyebut Dia Orang Kristen Saya Menyebut Dia Orang Muslim Maka Kenapa Saya Orang Toleran Saya Youtube Dengan Dedy Korbuser Mengucapkan Selamat Natal Didemo Sama Orang Orang Bersumbu Pendek Miftah Kafir Kenapa Karena Mengucapkan Selamat Natal Yomosok Gara-gara Aku Ngomong Selamat Natal Logikanya Dari Mana Mereka Tidak Tau Alasan Saya Mengucapkan Selamat Natal Tetangga Saya Itu Orang Kristen Kalau Saya Lebaran Yang Pertama Kali Mengucapkan Minal Aidin Mal Faizin Itu Orang Kristen Ini Didemo Lagi Orang Kristen Kok Mengucapkan Minal Aidin Mal Faizin Gak Boleh Itu Kan Hadis Ya Cangkemmu Sejak Kapan Minal Aidin Itu Hadis Sama Halnya Ketika Saya Ngaji Di Surabaya Saya Berbicara Resolusi Jihad Saya Bilang Hubul Waton Minal Iman Ditanya Sama Orang Ustadz Saya Mau Tanya Apa Hubul Waton Minal Iman Itu Hadis Riwayat Siapa Lah Guoblog Meneh Sejak Kapan Hubul Waton Minal Iman Itu Hadis Karena Yang Tanya Ini Orang Goblog Akhirnya Saya Jawab Hadis Riwayat Muslim Dia Tanya Lagi Kok Bisa Bisa Hadis Riwayat Muslim Kok Bisa Iya Emangnya Ada Hadis Riwayat Non Muslim Orang Laku Pekok Hubul Waton Minal Iman Kok Hadis Riwayat Siapa Ya Jaga Sembung Bawa Golok Gak Nyambung Blok Makanya Anak-anakku Di Uni Sulais Islam Yang slow Slow Wailah Ya Aku Yang jumlah Jumlah Nanti Guyan Mu Kayak Baroh Rapopon Ya Allah Bila Dia Jodoh Ku Jadikan Dia Istri Ku Ya Allah Namun Bila Dia Bukan Jodoh Kumpul Dicek Lagi Ya Allah Rapopon Deng Penin Jaman Kembali Santai Terlalu Sepaneng Ya Allah Saya Pengen Dapat Istri Yang SDSB Ya Allah Apa Semok Depan Semok Belakang Ya Allah Jalannya Yang Macan Tutul Manit Cantik Jalannya Mentul Mentul Ya Allah Or Rapopon Sampai Ngeti Rupamu Pas-pasan Bojumu Hayulah Ya Rangar Tahu Kandani Kandani Kodulanan HP Nah Selawatan Hasbi Robi Ditutup Saya harus Segera masuk Rumah Sakit Mohon doanya Mudah-mudahan Operasinya Lancar Kodulanan Kodulanan Kodulanan